Nah, jadi awal setelah saya melihat teman saya itu sujud, saya kok kayaknya tenang gitu sujud ya, terus saya mencoba untuk sujud, nah kalau saya sujud berarti kan saya harus sholat, akhirnya saya belajar sholat lewat Youtube, bacaan demi bacaan mempelajari dan itu kan gak gampang karena bahasa ya terkait bahasa. Nah, Alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar, tapi setelah itu teman saya menegur saya, kamu kalau seperti ini kamu belum mengucapkan kalimat syahadat, kamu mungkin gak diterima sholatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji cerdas, sore hari ini kami semua berada di lereng Merapi Merbabu, tepatnya di daerah desa Sawangan. Apa yang kami lakukan? Kami dari Yayasan Mubasiron, Sinergi Nusantara bersama ngaji cerdas, hari ini kami sedang melakukan sebuah kegiatan di sebuah TPA, yaitu TPA Baitul Makmur, kami membagikan 80 Al-Quran. Ini anak-anak di tempat ini dari usaha-usaha pemurtatan dan insya Allah pula semua yang telah jerih lelah yang Bapak Ibu lakukan dalam pengadaan membantu kami mendukung pengadaan Al-Quran ini dikembalikan oleh Allah SWT berlipat kali ganda. Jika sahabat ngaji cerdas hari ini ikut berpartisipasi untuk mendukung program kami pengadaan Al-Quran, silahkan bisa menghubungi kami di nomor kening yang sudah tertera, dan kami pastikan kami semuanya akan terus untuk Indonesia mengenal Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Takbir Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foni, saat ini saya berprofesi sebagai dokter. Saya adalah seorang mu'alaf yang sudah pengislaman sejak tahun 2019. Bagaimana sih Bu perjalanannya? Atau historisnya dari awal mengenal Islam yang tadinya di mata Ibu jelek ibaratnya kan ya. Sampai Ibu kok bisa yakin sekali memutuskan ke dalam Islam itu sendiri. Nah, jadi awal setelah saya melihat teman saya itu sujud, saya kok kayaknya tenang gitu sujud ya. Terus saya mencoba untuk sujud. Nah, kalau saya sujud berarti kan saya harus sholat. Akhirnya saya belajar sholat lewat Youtube. Bacaan demi bacaan mempelajari dan itu kan gak gampang karena bahasa ya terkait bahasa. Alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar. Tapi setelah itu teman saya menegur saya. Kamu gak bak, kamu kalau seperti ini kamu belum mengucapkan kalimat syahadat, kamu gak mungkin gak diterima sholatmu gitu. Karena kamu belum menjadi seorang mu'alaf. Terus akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke masjid, yaitu masjid Sudaklapa yang saya pilih. Nah, disitu saya bertemu dengan berbagai orang, teman-teman yang kita sama-sama belajar menjadi mu'alaf. Disitu banyak hal yang saya dapatkan. Misalnya ada yang semua rata-rata itu pasti punya ini yang menyedihkan gitu loh. Ada yang diusir dari rumah, ada yang disiksa, dikunci di dalam gudang, disiram air panas, gak dikasih makan. Jadi mereka itu diperlakukan oleh keluarganya dengan gak adil gitu. Dari orang tuanya terutama. Terus ada yang dia kerja setelah dia memutuskan menjadi mu'alaf, dia dipecat dari pekerjaannya. Ada juga yang dihapus dari ahli waris oleh keluarganya, diusir dari rumah. Itu hal-hal seperti itulah yang saya dapatkan. Dan itu menjadi suatu pikiran buat saya. Aduh, saya kalau jadi pengislaman ini, saya mengalami hal apa ya? Nah, itu yang selalu ada dalam pikiran saya. Tapi ya Alhamdulillah sih, sampai saat ini gak ada. Cuman hidup saya itu bertolak belakang di saat saya pergi dari rumah. Ya, saya pergi dari rumah. Jadi, waktu itu kan saya sempat, saya masih berkeluarga. Setelah itu saya memutuskan untuk berpisah. Di saat itu kan, mantan suami saya waktu itu masih menjadi suami saya. Dia bilang, kamu sudah, kita kan berarti kan sudah bukan muhrim ya kalau menurut agama kamu. Nah, saat itu saya belum pengislaman. Akhirnya saya pergi dari rumah. Saya pergi dari rumah itu gak apa-apa loh. Jadi, titik balik semua itu, ya Allah itu ngasih saya lebih daripada yang saya minta. Sampai detik ini. Nah, itulah yang menjadikan saya bahwa saya pernah bilang sama teman saya yang dia agak ragu untuk masuk menjadi mu'alaf gitu ya. Saya bilang, kamu jangan ragu. Apapun pilihan kamu, kamu seperti orang mau menikah, kamu berkomitmen. Artinya sekarang kamu berkomitmen dengan Allah. Nah, insya Allah Allah itu gak akan menerantarkan kamu. Itu aja. Allah selalu punya cara untuk, apa, memelihara hambanya. Tadi, Bu Pone sempat bercerita tentang bagaimana pisah dengan keluarga atau pemantan suaminya kan ya. Nah, respon anak-anak bagaimana? Anak saya, awalnya saya juga gimana ya, anak-anak masih kecil saat itu. Apakah nanti mereka terluka atau mereka nanti akan sakit atau bagaimana gitu saat saya pisah dengan ayahnya gitu ya. Tapi, saya akhirnya ngomong sama anak saya yang paling besar. Karena saya anggap dia lebih dewasa daripada adiknya. Saya ngomong sama dia dan dia bilang, yaudah, it's okay, itu kan pilihan mami gitu. Apapun pilihan mami, aku dukung selama mami itu senang. Termasuk mami mau memeluk agama Islam, ya saya gak masalah gitu. Dan saat-saat ini sih anak-anak saya dengan saya. Setiap perjalanan pasti ada historisnya masing-masing. Punya perasaan masing-masing lah. Entah sedih, tidak senang. Nah, tidak memungkiri bahwa ketika menjadi seorang mu'alaf ya pasti bakal ada yang namanya satu titik dimana galau. Satu titik dimana sedih lah ibaratnya. Karena kan suara manusia itu adalah mahluk yang lemah, bu'if. Sedikit pada saat berpisah, ada gak seperasaan menyesal gitu. Maksudnya, kalau gue gak jadi Islam kan otomatis dia bakal terjadi seperti ini. Pernah gak sih terpikir ataupun punya perasaan seperti itu? Nah, kalau ada bagaimana tuh untuk menangguh lagi ataupun membuat kita lupa akan hal itu kembali lagi bersyukur? Ya, saya pernah dalam hidup saya ya, saya pernah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar dan sangat fatal bagi saya. Tapi itu kesalahan saya pribadi. Dan disitu saya dikecewakan. Nah, setelah itu memang sakit. Tapi saya berusaha untuk bangkit dan saya berusaha untuk menanamkan ke hati saya bahwa Allah itu punya cara tersendiri untuk ngasih saya yang mungkin akan lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Dan mungkin lebih ke ada juga kepada teman-teman saya yang mungkin menolak saya dengan keyakinan saya saat ini. Tapi ya saya lagi-lagi berkeyakinan, menyakinkan hati saya bahwa yaudahlah itu kan pilihan saya gitu loh. Tapi untuk penyesalan saya menjadi seorang Islam, saya tidak pernah menyesal. Berapa lama itu untuk proses meyakinkan atau masuk Islam? Sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Saya mempelajari. Setelah itu saya sudah bisa sholat. Semuanya saya belajar dari Youtube. Dan kemudian ada seorang teman saya yang bilang, kamu percuma, kamu tuh sholat tapi kamu gak diterima karena kan kamu belum pengislaman. Kamu belum mengucapkan sahadat gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya ke Masjid Sunda Kelapa. Dalam proses itu kan pasti ada suatu hambatan. Nah, apa sih hambatan yang benar-benar Ibu Foni rasakan ketika memeluk Islam itu apa sih hambatannya? Hambatannya itu satu, dari ada ajaran Islam yang waktu itu masih menjadi tolak ukur saya untuk memeluk agama Islam. Itu satu. Yang kedua, dari teman-teman saya sendiri, ada yang dari beragama Islam. Kamu yakin mau masuk Islam? Masuk Islam itu berat loh. Kamu gak bisa balik lagi. Dan saat itu saya juga memikirkan, aduh gimana ya? Soalnya saya ada kenal beberapa teman yang nasibnya itu bertolak belakang setelah dia memeluk agama Islam. Yang tadi, berarti ada hambatan ibadah eksternal ya? Ya. Melihat Islam itu tersendiri, Ibu. Otomatis kan berbeda jauh lah dengan agama yang sebelumnya. Ya. Dulu kalau boleh tahu Ibu agama kan? Katolik. Dalam Islam itu kan, seperti yang kita tahu, harus ada sholat lima waktu, ada puasa, sunnah, wajib, dan lain-lainnya. Pastikan pertama kali ketika orang awam itu ingin mengeluk Islam kan, wah ini capek loh. Nah, apa sih yang bermotivasi, yang bener-bener, wah gue yakin, pasti bisa dan gue yakin, gue pasti bisa menjalankan. Apa itu motivasinya, Bu? Nah, saat itu mungkin saya di agama saya yang sebelumnya, saya jarang lah pergi ke rumah ibadah, saya juga kurang dibimbing, dan setelah saya mempelajari Islam itu, memang awalnya, waduh, kita baru sholat, udah gitu, udah mau sholat lagi, gitu. Perasaan satu harian itu hanya ibadah, hanya sholat, gitu. Tapi setelah saya jalanin, apalagi di awal-awal pandemi itu, hidup saya bertolak belakang, berbanding 360 derajat, lebih baik lah, gitu. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur saya bahwa Tuhan itu udah, Allah itu udah pelihara saya. Jadi, ya inilah bentuk rasa syukur saya, rasa terima kasih saya kepada Allah, yaitu saya harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu, setelah bersyahadat, otomatis menjadi seorang muslimah, ada nggak sih tekanan dari agama yang dulu, kan biasanya kan, kalau kita lihat malah-malah kan, ada di teror dari pendetanya, atau ada di teror dari segi gerejanya, atau seperti apa? Kalau saya sih, nggak ada saat ini. Bahkan, nggak ada yang pernah menanyakan ke saya bahwa, kenapa kamu masuk Islam? Nggak ada. Cuman, dari teman-teman dekat saya, ada beberapa teman saya yang mungkin menjauh, gitu, ya. Tapi, bagi saya, itu bukan suatu tantangan lah buat saya, gitu aja. Tadi, Ibu Foni kan berkata, ada ajaran yang menjadi tolak ukur sebelum memutuskan menjadi seorang muhalafah, gitu. Nah, sebelum masuk Islam tadi nih, pandangan yang paling buruk apa sih tentang Islam? Apalagi kan kita lihat, banyak katanya teroris dan lain-lain. Nah, kalau Ibu Foni sendiri mendengar dawah itu, itu seperti apa? Saya itu lebih ke arah poligami, ya. Nah, kebetulan saya adalah, saya sendiri, pribadi saya adalah seorang yang sepertinya mentang poligami. Ya, bagi saya, nggak ada seorang wanita yang hatinya begitu lapang, murni 100% untuk menerima poligami. Ya, bagi saya, perkawinan itu dan hubungan itu adalah komitmen yang harus dijalanin, apapun resikonya. Itu aja. Nah, untuk kan ketika kita sekarang sudah menjadi umatnya Allah, harbanya Allah, matematis, kita harus mengimani seluruh firman yang Allah berikan. Atau dikenal dengan tas dikur jazim. Tas dikur jazim itu benar-benar meyakini 100% tanpa adanya keraguan sekecil apapun oleh firmanya. Kalau untuk sekarang nih, sebelah Ibu Foni menjadi seorang muslimah, seorang mu'alaf, ada sedikit berubah nggak pandangannya tentang poligami? Ataupun memandang sudut dari mana gitu ya? Ada, ada. Jadi setelah saya mempelajari, kenapa sih kok di dalam Islam itu diperbolehkan poligami? Ternyata setelah dipelajari itu banyak hal, banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi, untuk berperan sebagai seorang yang berpoligami gitu. Dan itu menurut saya sangat-sangat, pasti semua orang tuh nggak akan bisa menjalankan syarat-syarat itu gitu loh. Nggak ada orang yang bisa 100% menjalankan syarat itu. Susah itu. Berarti kan sudah sedikit berubahlah pandangannya dari awal yang tadinya benar-benar membenci dengan poligami setelah masuk ke dalam Islam, oh berarti ada sedikit pandangan yang berubah. Ya tentunya juga yang kita ketahui bahwa, apa namanya, dalam ingin berhubungan poligami pun harus ada syarat-syaratnya ketika bila mampu ke seperti itu. Adil. Adil. Nah, ternyata menolak poligami, tapi tidak boleh menolak syarat lah ya. Jadi, mungkin bagi saya, bagi Bukoni, poligaminya ya ketika tidak adilnya tidak usah, tapi syariatnya harus tetap dijalankan, diimani. Ketika ya mungkin ambanya ataupun orangnya mampu untuk menjalankannya. Seperti itu ya. Ya, betul. Nah, tadi kan dari visi gereja, nah setelah Bukoni menjadi seorang muslim, ma'amu'ala, bagaimana tuh respon keluarga? Respon keluarga sih, saya nggak tahu ya, lebih ke personal. Cuman, mereka nggak ada sih yang ngomong gitu ke saya atau menjauhi saya gitu, nggak ada. Cuman, ya mereka, saya sendiri pribadi, walaupun saya sudah tidak satu iman dengan mereka, bagi saya ya mereka tetap saudara saya. Jadi, apapun yang mereka butuhkan, ya mereka kalau bilang sama saya, pasti akan saya tolong. Itu aja sih. Adakah perubahan sikap? Dari keluarga, ke depan mungkin, yang ketika tahu Bukoni sudah menjadi mu'ala, mungkin lingkungan kerja atau dari teman-teman, Adakah sikap yang berubah, yang benar-benar orientik gitu? Ada, terutama dari teman. Bagaimana tuh sikapnya dari awal? Teman itu selalu yang, kamu yakin keselamatan itu loh datangnya dari Allah, dari Allah, dari Tuhan Yesus, gitu. Itu aja sih. Jadi selalu, ini dari keluarga sih nggak ada, cuman sampai saat ini sih belum ada. Meskipun resmung pertama dari mu'ala, orang tua langsung tahu atau diam-diam dulu? Diam dulu. Diam-diam dulu. Iya, baru orang tua saya baru tahu satu tahun yang lalu. Nah, dalam satu tahun itu, apa sih yang Bukoni lakukan untuk keluarga agar, oh, keluarga gue biar yakin nih ketika gue harus masuk Islam? Ada kan iat-kiatnya, gitu? Iat-kiat sih nggak ada sih, cuman saya lebih menjalankan misalnya puasa, saat puasa ya saya menjalankan puasa, gitu. Mereka tahu saya menjalankan puasa, mereka tahu saya lebaran, gitu-itu aja sih. Jadi saya benar-benar menjalankan ya perintah Islam. Nanti nggak ada kiat-kiat untuk caranya meyakinkan orang tua gitu, Bu? Maksudnya, terkadang kan orang itu kan ada yang diam-diam kan ya? Nah, dan dia mungkin lebih cinta kepada orang tuanya, yang tadinya 70% menjadi 100% atau yang tadinya rajin menjadi, yang tadinya masih menjadi rajin. Ada nggak kiat-kiatnya seperti itu yang saya maksud, Bu? Nggak ada, biasa aja, semua berjalan aja, seperti biasa. Sampai saat ini, menurut saya sih nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Ya, cuman dari awal tuh saya kan sebelumnya tuh di agama saya yang sebelumnya kan saya tuh nggak bisa, bener-bener sama sekali nggak bisa berpuasa, terutama menahan haus, gitu ya. Tapi, Alhamdulillah, saat ini bisa, gitu aja. Ya, Allah mudahkan semuanya. Kalau dari keluarga lagi, antara ayah dengan ibu, mana sih yang paling keras ataupun paling intoleran terhadap Islam? Atau dua-duanya lagi? Saya nggak tahu pandangan mereka, karena almarhum ayah saya kan sudah nggak ada waktu, ayah saya udah nggak ada waktu saya mu'alaf. Sedangkan ibu saya sih nggak ada sih pandangan, beliau hanya diam aja sih saat ini. Jadi saya nggak pernah, saya juga nggak pernah membuka obrolan tentang agama, gitu. Hal yang menenangkan ketika sudah menjadi seorang muslim itu, saat seperti apa mungkin ketika saya lagi sholat, atau ketika saya sedang berkuasa, saya semakin dekat dengan Allah. Tadinya kan, bu Foni itu kan jauh lah, biar berkatolik, jauh dari ajaran bagian katolik. Nah, setelah masuk ke dalam muslim itu kan harus kafah ibaratnya. Nah, hal apa sih dalam posisi seperti apa bener-bener merasa tenang banget dalam kehidupannya? Ya, itu tadi dari awal yang di saat saya sujud, itu aja sih. Di saat saya sujud, kalau saya disakitin atau apa, saya sujud itu saya bisa nangis. Ya, itu aja sih yang bikin tenang. Di saat zikir pun, itu juga buat tenang. Memutuskan seorang maha nafah ataupun seorang muslimah itu kan tidak mungkin, kita sendirian. Nah, dari awal ibu, ibaratnya punya hidayah lah ya. Sudah dikasih Allah hidayah, sudah Allah kasih wasilah hidayah. Ada nggak sih orang yang membimbing dari awal sampai sekarang? Ada seseorang setelah saya menjalankan ini semua, ada seseorang yang membimbing saya. Cuman, ya membimbingnya itu nggak sampai selesai dan saya banyak belajarnya autodidak murni dari Youtube, dari bacaan. Dan saya juga banyak, setelah saya pengislaman, saya banyak dibimbing oleh Ustadz Kainama. Jadi, beliau lah yang berperan dalam ini. Ada juga Ustadzah saya, yaitu Ustadzah Itak. Nah, setelah sampai saat ini, dari 2019 ke 2022, pastikan sudah banyak yang dilalui menjadi seorang muslim. Nah, pencapaian apa saja sih, ibu, yang sudah dicapai ataupun yang sudah dilakukan sebagai seorang muslimah ataupun seorang islam itu sendiri? Ya, pencapaiannya itu yang tadinya sholatnya belum teratur, maksudnya sering menunda jam sholat, itu sekarang mulai pelan-pelan saya mulai belajar untuk tepat waktu, itu satu. Yang kedua, yang tadinya saya berpuasa hanya di saat Ramadan saja, sekarang setelah itu saya naik lagi berpuasanya Senin, Kemis. Setelah itu naik lagi ya mulbit, sekarang Alhamdulillah lagi menjalankan puasa Daud. Alhamdulillah. Atau. Jika ingin berpesan nih, untuk sahabatnya jerdas, atau pemerintah sekarang di rumah, sahabatnya jerdas, apa sih yang ingin disampaikan? Khususnya mungkin untuk yang masih ragu dari Islamannya, atau mungkin kepada seorang yang sudah Islam tapi dia masih jauh dengan Allah. Ya, yakinkan yang mungkin yang pertama adalah yakinkan dulu hatinya, mau kemana, benar gak? Ini saya yakin loh ya, ini pilihan saya. Kedepannya, apapun yang terjadi, ya saya harus tetap di posisi yang saya pilih, gitu loh. Ya, yakinkan aja bahwa Allah itu gak akan menutup mata ke hambanya. Allah akan selalu memelihara hambanya, yang penting hambanya itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yakin. Yakin intinya. Ketika kita berhijrah lah ibaratnya, yaitu adalah perpindahan tempat, ataupun perpindahan agama, konversi agama lah. Dari agama A ke B. Nah, kan Bu Foni ini kan dulu adalah beragama katolik. Tentunya sangat beda jauh dengan keadaan ataupun situasi yang sekarang dijalankan. Terutama dalam hal stylish ataupun berpakaian. Yang pertama mungkin, apakah Ibu pertama kali, bagaimana sih perasaannya ketika pertama kali memakai hijab itu? Nah, panas, kadang-kadang yang Islam aja masih berpikir, ah panas nih masuk, pakai jilbab, bahkan ada yang masih keluar pakai, kalau pakai. Nah, kalau Ibu Foni itu gimana? Saya kebetulan, saya belum 100% menggunakan hijab. Tapi di saat-saat tertentu, saya memakai hijab, yaitu kalau ada acara-acara agama, acara-acara kantor yang memang temanya muslim. Juga, kalau pergi ke masjid, itu aja. Nah, bagi saya memang ada keinginan saya untuk berhijab. Tapi, saya takut, masih takut apakah itu keinginan sesaat atau misalnya hati saya juga masih gini. Kita pakai hijab itu terus terang berat. Nah, bukan cuma kepala sama aurat kita yang harus ditutupi, tapi juga hati perilaku kita juga ya harus sesuai aja. Ya, insya Allah ke depannya doain aja mendapat hidayah yang lebih lagi. Demikian, dari saya, Foni, semoga kisah saya ini menjadi inspirasi untuk para calon mu'alaf di seluruh dunia. Doakan saya lebih istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.